Intro Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, sejumlah anggota kepolisian Polores Blitar Kota bahu-membahu menaikkan paket sembako ke dalam truk di Mapolresta setempat. Paket sembako tersebut merupakan bantuan yang hendak dikirim kepolisian Resort Blitar Kota kepada warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Paket sembako yang diselurkan itu berisi 450 dus mie instan, 100 dus minyak goreng, dan 450 dus air mineral. Kapolores Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan bantuan paket sembako yang diselurkan merupakan aksi peduli Polores Blitar Kota terhadap sesama. Selain itu juga sebagai wujud empati kepada korban bencana erupsi Gunung Semeru, khususnya di wilayah kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Adanya bencana erupsi Gunung Semeru ini, Yudi menyebut akan menggalang dana bantuan bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Hari ini Polores Blitar Kota akan memberangkatkan bantuan sosial kemanusiaan yang akan ditunjukkan kepada warga masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru yang ada di Lumajang, tepatnya daerah Pronojiwo. Jadi nanti kita akan distribusikan langsung di beberapa balai desa dan SD di tempat kemanusiaan. Mudah-mudahan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Polores Blitar Kota ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sahabat kita yang terdampak terhadap erupsi Gunung Semeru tersebut. Sementara dari bantuan ini, Yudi berharap mampu mengurangi beban warga terdampak bencana.